Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Setelah menyelesaikannya, ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius saat dia menatap simbol di sarung pedang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan dia mengeluarkan seteguk energi spiritual biru. Saat energi spiritual biru menyentuh sarung pedang, nyala api biru di sekelilingnya. Tampaknya tidak tepat untuk menyebut api. Meski berbentuk nyala api, namun tidak memiliki suhu api. Faktanya, saat nyala api ini muncul, suhu seluruh ruangan turun. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia mengendalikan api dingin untuk mengumumkan sarung pedang. Nyala api dingin ini adalah sesuatu yang dia hasilkan ketika mencoba menyalin api inti seorang formasi inti. Karena dia tidak punya siapapun untuk diajak berkonsultasi, dia sangat berhati-hati dalam hal itu. Setelah berteori dalam waktu yang lama, dia percaya bahwa api dinginnya cukup untuk memperkenalkan sarung pedang. Waktu perlahan berlalu, tiga hari kemudian, Ye Zizai kembali ke dataran di atas mayat sekte seperti meteor. Saat kaki menyentuh tanah, dia menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam kamarnya sendiri. Dia sangat gelisah ketika memikirkan kesepakatannya dengan tiga sekte setan lainnya. Ujian kualifikasi untuk memasuki medan pertempuran tunggal pernah dimenangkan oleh sekte iblis sebelumnya, tetapi sekarang ada Punan Zee dan sekte Suandao-nya, jadi hasilnya tidak pasti. Alisnya terkunci saat dia berkemah, apakah kamu yakin bisa membunuh Punan Zee? Suara serah keluar dari tubuh Ye Zizai. Padahal Junior itu baru berada di tahap pertengahan Nas Chansol, dia berada di puncak tahap pertengahan. Jika beruntung, dia bisa menembus tahap akhir dalam waktu seratus tahun dan menjadi master negara budidaya peringkat tiga. Jika penguasaan bola saya sudah lengkap, dia tidak akan menjadi masalah besar, tapi saat ini, saya tidak ingin membuat masalah menjadi lebih rumit. Ye Zizai merenung lama dalam diam. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan sebagian batu giyok. Batu giyok itu berwarna hijau dengan titik-titik darah berkedip tanpa henti. Semua murid yayasan pendirian dari Gua 77 hingga 99 segera berkumpul di Gua 36. Setelah dia selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan melihat ke sudut tempat dia menyegel adai. Kemudian, dia mengambil keputusan. Dia meletakkan batu giyok di dahinya, lalu membuangnya. Murong sedang berbaring ketika matanya tiba-tiba terbuka ketika sebuah batu giyok di tasnya terbang keluar dengan sendirinya. Ekspresinya sedikit berubah dan dia mengambil ekspresi gelisah. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan bersemangat. Untung saya berhasil menembus tahap awal hingga pertengahan yayasan pendirian tiga tahun lalu dan melompat dari Gua 82 ke 72, atau hidup saya akan dalam bahaya kali ini. Tiba-tiba, asap hijau muncul di hadapannya, membentuk sepotong batu giyok. Murong tercengang. Setelah dia menyedot batu giyok itu, dia mencibir dan berbalik ke arah Gua Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia tiba di Gua Wang Lin. Melihat gua itu tersegel, dia menekan tangannya ke pintu masuk dan menggunakan energi spiritualnya untuk mengguncang gua. Setelah itu, dia berteriak, Leluhur, leluhur pertama sedang mengumpulkan para penggarap yayasan pendirian di Gua 36. Saya di sini untuk memandu Anda ke sana. Setelah tidak menerima balasan, dia mengerutkan kening. Dari pesan leluhur pertama tadi, Wang Lin sepertinya tidak disukai. Juga, sebelum leluhur pertama pergi, dia memerintahkan dia dan beberapa penggarap yayasan lainnya untuk menjaga Wang Lin. Kesimpulannya, Wang Lin seperti seorang tahanan. Tapi Murong sangat pintar. Dia tidak akan mengatakan semua ini dengan lantang. Tepat pada saat itu, gua yang tersegel terbuka dengan suara retak. Wang Lin yang lelah keluar. Murong memandang Wang Lin dan tersenyum, Leluhur, apa yang terjadi padamu? Wang Lin tidak menjawab, tapi mengeluarkan batu giyok biru tua dan berkata, Saudaramu, tolong bimbing saya ke gua 36. Murong tidak keberatan. Dia mengangguk dan berjalan di depan Wang Lin. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya. Meskipun dia tidak dapat menyempurnakan sarung pedang dalam tiga hari ini, dia sekarang dapat mencapai 4 per 5 bagian dari sarung pedang, meningkatkan kekuatan terbangnya secara signifikan. Mereka berjalan melewati gua satu demi satu hingga memasuki gua raksasa dengan 16 pilar batu. Di atas setiap pilar batu ada bola api biru. Cahaya hantu dari api biru membuat tempat itu terlihat sangat menyeramkan. Di dalam gua berdiri rapi 20 orang. Masing-masing dari mereka memiliki peti mati di belakang mereka. Peti mati itu memiliki berbagai bentuk, tetapi semuanya mengeluarkan aura yang kuat. Setelah memimpin Wang Lin ke sini, Murong mengamati orang-orang yang hadir dengan rumit. Dia kemudian berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Wang Lin mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres di sini. Setelah memeriksa orang-orang dengan cermat, dia menjadi lebih berhati-hati. Hampir semua orang di sini baru saja memasuki tahap pendirian yayasan dan semuanya tampak sangat bodoh, seperti tidak memiliki banyak kecerdasan. Tidak ada penggarap yayasan pendirian tahap menengah yang hadir, tetapi ada beberapa penggarap tahap akhir. Yang ketiganya jelas sangat berbeda, seperti perbedaan antara orang mati dan orang hidup. Murid mata Wang Lin menyusut ketika gas keluar dari 16 api biru. Gas tersebut berkumpul dan membentuk-bentuk Ye Zizai. Wang Lin memperhatikan bahwa setelah dia muncul, mata semua orang di gua dipenuhi dengan kekaguman. Tatapan Ye Zizai menyapu semua orang. Pandangannya berhenti pada Wang Lin selama beberapa detik. Dia dengan jelas mengatakan, medan pertempuran asing yang dibuka setiap 100 tahun sekali akan segera terbuka kembali. Untuk mendapatkan hak masuk, kita mungkin melawan sekte ortodoks. Aturannya adalah para penggarap formasi inti dan jiwa yang baru lahir tidak masuk. Segera, kalian semua akan diteleportasi ke lembah Jue Ming. Du Chen akan bertanggung jawab atas semua orang di sana. Du Chen, kemarilah. Seorang pria paru baya berpakaian hitam berjalan mendekat. Wang Lin memandangnya dan melihat bahwa dia adalah salah satu dari tiga penggarap yayasan pendirian tahap akhir yang telah memasuki ranah formasi inti semu. Ini adalah tanda untuk memasuki medan pertempuran asing. Pertahankan dengan baik. Ingat, tujuan dari kompetisi ini adalah untuk mencuri token lainnya. Juga, berhati-hatilah terhadap tiga sekte setan lainnya. Siapapun yang membunuh lima musuh akan terbebas dari rasa khawatir. Dengan itu, dia menyerahkan token itu, lalu mengeluarkan tiga potong batu giok saat mendokumentasikan dinginnya tiba-tiba mendarat di Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal saat dia diam-diam menatap Ye Zizai. Nada suara Ye Zizai normal saat dia dengan tenang berkata, batu giok ini berisi sepotong jiwa semua orang selain milikmu. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah. Dia menyentuh dahi dengan tangan dan cahaya keemasan bersinar, menyebabkan darah menjadi setetes darah emas. Teknik untuk mengekstraksi sepotong jiwa dicatat dalam batu giok yang diberikan Ye Zizai padanya. Wang Lin menunjuk setetes darah emas. Ia melesat ke depan dan mendarat di salah satu batu giok di tangan Ye Zizai. Ye Zizai tertegun saat melihat Wang Lin. Dia tidak mengira Wang Lin akan begitu bersedia. Awalnya, dia bersiap untuk langsung membunuh Wang Lin jika dia menolak. Dia sudah mengambil keputusan untuk tidak menggunakan Wang Lin sebagai boneka mayat atau menargetkan kepemilikan lagi. Lagi pula, selain metodenya yang aneh, bakat Wang Lin bukanlah yang terbaik yang telah dia persiapkan. Salah satu dari orang-orang yang telah dia persiapkan untuk tubuh atau boneka mayatnya memiliki bakat lebih dari Wang Lin, jadi pada akhirnya dia memilih adai. Setelah melihat Wang Lin mematuhi perintah, Ye Zizai memanyesuaikan tangannya. Sebuah gua raksasa terbuka, di dalam sangat gelap dan ada kekuatan isap yang datang dari dalam. Ye Zizai melemparkan tiga batu giok yang berisi potongan jiwa setiap orang ke arah Duchen dan dua orang lainnya. Mata Wang Lin berbinar ketika dia menyadari bahwa dua lainnya adalah dua penggarap yayasan pendirian tahap akhir yang tersisa. Keraguan dalam hati Wang Lin menjadi semakin kuat, namun ekspresi tetap normal. Dia dengan hati-hati mengingat-mengingat yang memegang batu giok yang berisi sebagian keselamatan. Ye Zizai dengan lembut berkata, ayo, aku akan menunggu kabar baik. Duchen dengan hormat menganggu. Dialah orang pertama yang masuk ke dalam gua raksasa dan menghilang. Ekspresi Wang Lin biasa saja. Dia tidak ragu sama sekali saat dia menghilang dari kors sek. Setelah semua orang pergi, suara serak bergema di dalam gua. Ye Zizai dengan 20 lebih boneka dan bocah itu sebagai korban, setelah boneka mengkonsumsinya, tingkat budidaya mereka akan melonjak ke formasi inti semu. Kali ini, kualifikasi mayat sekte terjamin. Ye Zizai dengan tenang berkata, energi Yin dalam Wang Lin sangat murni, jadi dia pasti memiliki beberapa rahasia padanya. Jika itu terjadi beberapa tahun sebelumnya, saya akan meluangkan waktu untuk menyelidikinya sedikit, tetapi sekarang saya hanya punya waktu tiga bulan lagi untuk hidup. Hari di mana medan pertempuran asing dibuka adalah hari di mana aku mati, jadi tidak ada gunanya lagi. Karena aku tidak akan menggunakan tubuhnya, sebaiknya gunakan itu sebagai makanan boneka mayat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Luo Cha, saya akan meminta Anda untuk meningkatkan adai ke tahap formasi inti. Setelah medan pertempuran asing terbuka, carikan aku boneka mayat yang bagus. Sebagai imbalannya, saya akan melakukan perjalanan ke hutan untuk membantu Lord Zizai merasuki saudara magang junior saya, Wu Yu. Suara serak itu tertawa terbahak-bahak dan setuju. Lembah Jue Ming berada di tepi selatan Zhao. Lembah itu sangat besar, itu berisi beberapa hutan dan sungai. Sebagai tempat yang digunakan untuk kompetisi memasuki medan pertempuran asing, kawasan ini diselimuti kabut sepanjang tahun. Pada titik ini, di wilayah utara Lembah, sebuah pintu besar muncul ketika para penggarap dengan peti mati di belakang mereka melayang keluar satu per satu. Setelah orang terakhir muncul, pintu raksasa itu berubah menjadi titik cahaya keemasan dan perlahan menghilang. Tepat pada saat itu, tiga penggarap yayasan pendirian tahap akhir hendak menghancurkan batu giok yang berisi potongan jiwa dengan tangan mereka. Wang Lin mengawasi orang yang memegang batu giok yang berisi sebagian keselamatan. Saat dia melihat ketiganya ingin menghancurkan batu giok itu, dia membuka mulutnya. Pedang berwarna terbang hijau terbang dan menyerang ketiganya. Saat lampu hijau muncul, suhu di area tersebut turun. Pedang terbang yang dimurnikan oleh darah Wang Lin juga telah berubah setelah Wang Lin mulai mengolah metode peningkatan dunia bawah. Energi Yin telah memasuki pedang terbang. Energi Yin pada pedang itu sangat kejam. Semua tanaman di area tersebut tiba-tiba membeku. Bahkan semua penggarap yayasan pendirian tahap awal. Merasakan tubuh mereka mati rasa ketika embun beku mulai terbentuk di pakaian mereka. Kultifator yang memegang batu giok yang berisi sebagian jiwa Wang Lin terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menghancurkan batu giok itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah segera kembali. Tapi bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka pedang terbang itu mulai bersenandung lalu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Dia dengan cepat membuang harta magis untuk membela diri, tapi sudah terlambat. Pedang terbang itu muncul satu meter dari penggarap dan menembus tenggorokannya, menyembur keluar dari tempat darah pedang itu ditusuk. Dia menahan tenggorokannya dengan kedua tangannya saat dia terjatuh dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Wang Lin melompat. Dia mengambil batu giok itu dan melemparkannya ke dalam tasnya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Menyebutnya sebagai sambaran petir sangatlah tepat. Pada saat yang sama, dua kekhawatiran lainnya telah menghancurkan batu giok mereka. Asap berwarna merah muda muncul dan menyebar seperti gelombang ke area sekitar. Saat peti mati yang dibawa oleh murid-murid sekte mayat bersentuhan dengan asap merah muda, suara garukan terdengar dari dalam peti mati. Seolah-olah orang sedang berbaring di peti mati dan menggaruk bagian dalamnya dengan kuku. Melihat para penggarap yayasan, mereka semua tampak berada di bawah pengaruh teknik pengikatan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah menghancurkan batu giok, dua penggarap yayasan pendirian tahap akhir bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin saat mereka kembali ke gerbang yang akan runtuh. Keduanya menghilang ke dalam gerbang dalam sekejap dan kemudian gerbang itu menghilang menjadi titik cahaya keemasan dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia dengan cepat mundur ketika dia melihat murid-murid sekte mayat dan mulai merenung. Suara garukan semakin keras, hingga salah satu peti mati pecah dan ada tangan yang terulur, disusul suara nafas yang berat. Perlahan, mumi berambut hitam panjang duduk di peti mati. Matanya memancarkan cahaya hijau saat mengamati sekelilingnya hingga tatapannya akhirnya tertuju pada tuannya. Mata merahnya menjadi dingin saat ia menjerit dan meraih tuannya. Ia bernapas dengan kejam melalui hidungnya. Penggarap yayasan tahap awal gemetar ketika tubuhnya berubah menjadi gas putih. Gas putih tersebut dihirup oleh boneka mayat tersebut. Di saat yang sama, tubuh mumi yang layu mulai pulih. Tidak lama kemudian, penggarapnya menjadi sekantung tulang sedangkan boneka mayat telah kembali kewujud manusia. Boneka mayat itu menghisap lagi dan penggarapnya menjerit dan mati. Gas kuning keluar dari tubuh pembudidaya. Boneka mayat itu mengambil gas kuning itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, boneka mayat tersebut berubah hingga tampak persis seperti penggarap yang baru saja meninggal. Pada saat yang sama, satu persatu peti mati pecah dan satu demi satu tangan boneka mayat terulur. Semua boneka mayat ini menyerang tuannya begitu mereka melarikan diri. Tidak semua boneka mayat melakukan hal ini. Tentang, salah satu boneka mayat keluar dan hanya berdiri di sana, bingung. Wang Lin tertegun saat melihat pemandangan di depannya. Semua boneka mayat yang telah berubah menjadi sesuatu yang menyerupai tuannya memiliki budidaya yayasan pendirian tahap akhir. Wang Lin menatap orang-orang aneh ini. Kulit kepalanya mati rasa saat dia perlahan mundur. Jeritan segera terdengar dari arah itu. Semua boneka mayat yang telah mengambil wujud tuannya melompat ke arah murid sekte mayat yang tersisa. Darah dan bagian tubuh beterbangan di udara. Wang Lin berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah katapun. Setelah melarikan diri jauh, Wang Lin berhenti tepat di luar hutan. Dia merasa seperti, akhirnya merasakan betapa kejamnya sekte mayat. Jika dia tidak menghentikan penggarap itu untuk menghancurkan batu gioknya, dia akan menjadi makanan makhluk-makhluk itu. Wang Lin dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa lembah Jue Ming ini sangat berbahaya karena sekte ortodoks dan sekte iblis berkumpul di sini untuk bersaing memperebutkan hak memasuki medan pertempuran asing. Wang Lin tidak ingin terlibat dalam hal ini. Dia hanya ingin menemukan tempat yin yang ekstrim dan melakukan budidaya pintu tertutup untuk menjadi lebih kuat. Semakin dia berhubungan dengan dunia kultifasi, semakin besar bahaya yang dia alami. Dia merasa satu langkah yang salah akan membawanya pada kematiannya. Tapi karena dia sudah memasuki dunia kultifasi, satu-satunya cara untuk mengamankan keselamatannya adalah dengan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, elemen kayu yang dibutuhkan manik penentang surga juga merupakan hal penting dalam hati Wang Lin. Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin tiba-tiba melangkah mundur. Cahaya hitam melintas di tempat Wang Lin berdiri. Diikuti dengan tawa. Berat, kamu menghindar dengan cukup cepat. Seorang pemukaian mewah perlahan keluar. Setelah memeriksa Wang Lin, dia bertanya, sekte apa? Wang Lin dengan dingin menjawab, mayat sekte. Pemuda berpakaian mewah itu terkejut. Dia bertanya, mayat sekte. Rumornya adalah semua murid sekte mayat membawa peti mati. Di mana milikmu? Wang Lin menatap pemuda itu dan mengerutkan kening. Pemuda itu dengan dingin mendengus. Dia mengarahkan jarinya ke Wang Lin dan cahaya hitam muncul di tangannya saat dia berkata, tidak masalah apakah kamu berasal dari kors sek atau tidak. Tinggalkan tas peganganmu. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia menyebarkan akal sehatnya dan menemukan ada tiga orang lagi di hutan. Dia tidak mengatakan sepatah katapun saat dia mundur beberapa langkah. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin kembali, dia menunjukkan ekspresi jijik. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya hitam ke arah dada Wang Lin, mengarah ke jantung. Wang Lin mengangkat alisnya dan melambaikan lengan bajunya saat teknik gaya tarik membentuk tangan raksasa di hadapannya. Cahaya hitam menembus beberapa inci ke dalam teknik gaya tarik sebelum menghilang. Wang Lin dengan dingin menatap pemuda itu. Dia memperhatikan dengan perasaan ilahi bahwa ketiga orang yang bersembunyi di hutan dengan cepat menuju ke sana. Dia tidak ingin membuang waktu bersama mereka, jadi dia segera mundur. Pemuda itu menjadi marah. Meskipun kedua tingkat budidaya mereka berada pada tahap awal pendirian yayasan, ia memiliki tiga saudara laki-laki yang datang, dan salah satu dari mereka sudah berada pada tahap pertengahan pendirian yayasan. Mereka berempat tidak bergerak bersama orang lain dari sekte Tian Dao. Mereka memutuskan untuk menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mencuri dari orang lain. Harus dikatakan bahwa selama kompetisi ini, semua sekte telah membagikan banyak harta magis untuk meningkatkan kekuatan para murid yayasan pendirian. Ketika pemuda itu melihat bahwa Wang Lin hanya satu orang, dia memiliki keinginan untuk membunuhnya, dan sekarang dia melihat Wang Lin mencoba melarikan diri, dia menamparkan tas pegangannya dan penggaris berukuran 8 inci terbang keluar. Penguasa ini sepenuhnya berwarna hijau. Saat muncul, ia mengeluarkan aroma yang kuat. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam dan tanpa sepatah kata pun, mengarahkan penggaris itu ke depan. Penggarisnya bergetar dan jamur hitam besar tumbuh darinya. Jamur terlepas dari penggarisnya dan melayang di udara. Ekspresi pemuda itu serius ketika dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan melemparkannya. Wang Lin melihat kilatan cahaya merah saat tawon merah terbang menuju jamur dan melahapnya hanya. Dengan beberapa gigitan, tawon itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar. Itu sebesar kepalan tangan. Ia menjerit dan menyerbu ke arah Wang Lin. Meski semua ini terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Mata Wang Lin menjadi dingin saat pedang terbang kecil berwarna hijau muncul di hadapannya dan menyerbu ke arah tawon. Tawon itu bersenandung dan menghindar ke sisi pedang terbang, tapi di saat yang sama, pedang terbang itu tiba-tiba menghilang. Pedang terbang itu muncul kembali di hadapan pemuda itu dan menembus dadanya, meninggalkan lubang berdarah di sana. Pemuda berpakaian mewah itu bahkan tidak mampu bereaksi sebelum dia meninggal. Saat pemuda itu meninggal, penguasa itu meredup dan jatuh ke tanah. Wang Lin menggunakan teknik gaya tariknya untuk segera mengambilnya, serta tas pegangan pemuda itu, dan pergi. Tawon itu berputar sekali di udara dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Pada saat yang sama, tiga sosok keluar dari hutan. Ada dua laki-laki dan satu perempuan. Salah satu wajah laki-laki itu muram ketika dia melihat tubuh di tanah dan berteriak, kejar. Pada saat ini, di sebuah kota kecil di perbatasan utara Zhao, muncul dua tamu tak diundang. Salah satu dari mereka sangat kurus, mengenakan jubah hitam, dan memiliki mata yang mengandung tatapan beracun. Di sisinya ada orang yang sangat mirip peri. Orang ini sangat tua dan penuh kerutan, tetapi memiliki kesan khusus pada dirinya. Aura yang dikeluarkannya sangat kontras dengan aura gelap pria kurus itu. Saat ini, dia sedang berdiri di luar kota dengan cermin kuno. Tangannya terus-menerus membentuk segel saat dia menghitung sesuatu. Pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, Rekan kultifator Kiming, apakah Anda berhasil menghitungnya? Kultifator itu mengerutkan kening dan berkata, Teng Huayuan, kamu tidak tahu nama atau penampilan orang itu. Bagaimana aku bisa menemukannya hanya dengan kekuatan kutukan. Orang tua berjubah hitam itu adalah Teng Huayuan. Dia menatap pria lain dan berkata, Kata demi kata, Rekan kultifator Kiming, Saya bersedia mengambil token lembah Wu Feng atas kemampuan Anda dalam memprediksi langit. Jika Anda dapat menemukan saya keluarga orang itu, Maka saya akan membantu Anda dengan apapun yang Anda butuhkan, Selama saya mampu. Kultifator berpikir sejenak. Dia menghela nafas dan berkata, Baiklah, saya akan mencoba yang terbaik. Tapi persahabatan sesama Teng, Semua balas dendam ada awalnya dan semua hutang ada penagihnya. Saya harap Anda tidak membunuh terlalu banyak. Teng Huayuan tersenyum ketakutan saat dia melepaskan aura pembunuhan besar-besaran. Dia diam-diam berpikir, Li Er, kakek akan membalas dendammu. Memikirkan Teng Li, Teng Huayuan tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Murid generasi keempat yang paling menonjol dari keluarga Teng Teng tiba-tiba dibunuh oleh seseorang. Setelah Teng Li meninggal, Teng Huayuan menyelidiki masalah tersebut Dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selain Wang Lin, Siapapun yang terlibat dicatat oleh Teng Huayuan. Kultifator lainnya menghela nafas dan berkata, Rekan partisipasi Teng, Menurut perhitungan saya, Orang itu ada di lembah Jue Ming. Mengapa Anda ingin menemukan keluarganya? Lupakan ini, Semua hutang mempunyai penagih. Jika tersiar kabar bahwa kamu melampiaskan kemarahanmu pada manusia, Itu tidak akan terlihat bagus. Wajah Teng Huayuan tenggelam saat dia menatap tajam ke arah lain tanpa berkata apa-apa. Kultifator itu tersenyum pahit sambil menahan sakit kepalanya. Dia memegang cermin perunggu dan membentuk segel dengan tangannya. Cermin perunggu itu segera melayang ke udara dan mulai berkeliaran, Seolah sedang mencari sesuatu. Namun, setelah terbang bola bali dalam waktu yang lama, Ia tidak dapat menemukannya. Kultifator itu mengerutkan kening. Dia tahu ini terjadi karena petunjuknya terlalu sedikit. Dia menunjuk ke cermin dan cermin itu terbang kembali ke tangannya. Kultifator itu menggigitnya dan dengan cepat menggambar simbol dengan darahnya sendiri di cermin. Dia melemparkan cermin itu keluar lagi. Kali ini, ukurannya bertambah beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Cerminnya sangat jernih dan ada riak di permukaannya. Cermin itu miring dan menghadap Teng Huayuan. Kultifator itu berkata dengan ekspresi serius, Jangan kaget, rekan sesama Teng. Cerminku perlu menyerap aura kutukan di antara kalian berdua. Jejak gas hitam keluar dari dahi Teng Huayuan dan masuk ke cermin. Riak-riak di cermin bertambah hingga bayangan sebuah rumah besar tercetak di atasnya. Mata Teng Huayuan dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia selesai melihat, dia kembali untuk melihat ketertarikan lainnya. Kultifator itu ragu-ragu dan menghela nafas. Dia membayangkan tangan dan cermin itu terbang ke tanah. Ukurannya segera bertambah hingga sebesar manusia. Kultifator itu memaksakan senyum dan berjalan ke cermin. Teng Huayuan tersenyum dan mengikuti di belakang. Setelah keduanya masuk, cermin itu menyusut hingga menghilang tanpa bekas. Ada sebuah kota kecil 100 km jauhnya dari tempat itu. Keluarga Wang dapat dianggap sebagai keluarga besar di wilayah ini. Dikatakan bahwa keluarga Wang memiliki generasi muda yang bergabung dengan sekte budidaya. Berita semacam ini menyebar dengan cepat di wilayah kecil ini. Keluarga Wang dimulai sebagai keluarga tukang kayu dengan berbagai toko di kota. Dari sudut pandang orang luar, keluarga Wang adalah keluarga terbesar di wilayah tersebut. Di seluruh kota, balah rumah utama keluarga Wang. Pada hari ini, matahari dilangit bagaikan tungku raksasa yang membakar bumi. Seorang penjaga keluarga Wang sedang bersandar pada pilar, mengipasi dirinya sendiri untuk menghilangkan panas. Jubah katunnya sudah basah kuyuk di area dada dan punggung. Cuaca sialan ini sangat panas. Bagaimana kita bisa hidup dalam keadaan ini? Penjaga itu membuka jubahnya dan mengipasi lebih keras. Pada saat itu, pintu bangunan samping terbuka dan seorang gadis pelayan keluar membawa mangkuk. Dia berjalan melewati rumah utama sampai dia tiba di pintu. Dia tertawa dan berkata, Saudara, minumlah suplum asam ini untuk meredakan panasnya. Penjaga itu kembali dan melihat gadis itu. Dia tiba-tiba tersenyum dan menerima mangkuk itu. Dia meminum semuanya sekaligus. Dia segera merasakan sensasi sejuk di tubuhnya dan menghela nafas. Para master benar-benar tahu cara menikmati diri mereka sendiri. Suplum asam dingin ini sungguh enak. Adik perempuan, ketika kamu keluar, kamu tidak membiarkan Tuan Mudahau melihatmu, kan? Gadis itu mengambil kipas angin dan membantu mengipasi penjaga sambil tersenyum dan berkata, Bro, kamu bisa tenang. Tuan muda tidak melihatku. Saya menggunakan momen ketika dia tidak ingin keluar. Selain itu, Tuan Mudahau adalah orang yang sangat baik, jadi meskipun dia melihatku, tidak akan ada masalah. Penjaga itu menikmati adiknya mengipasinya. Dia mengangguk dan berkata, Itu benar. Tuan Mudahau adalah makhluk abadi, bagaimana dia bisa diganggu dengan kita? Adik perempuan, kamu harus lebih banyak pamer. Jika kamu menarik perhatian Tuan Mudahau dan menjadi selirnya, maka saudaramu di sini akan mendapatkan kemudahan. Berikan saja saya pekerjaan sebagai staff rumah tangga dan saya akan bahagia. Pipi gadis itu menjadi merah saat dia memutar matanya ke arah kakaknya dan berkata, Bro, kamu sudah bekerja untuk keluarga uang lebih lama dariku. Saya mendengar bahwa ada total tiga Tuan Muda yang dipilih oleh makhluk abadi, tetapi saya telah berada di sini selama tiga tahun sekarang dan selain Tuan Muda. Hao, saya hanya melihat Tuan Muda Zuo sekali. Di mana orang ketiga, penjaga itu dengan bangga berkata, Saya tahu ini. Tuan Muda ketiga itu bernama Wang Lin. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Hao dan mereka. Kudengar dia adalah, saat dia berbicara, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan menatap ke langit. Dia melihat cahaya berwarna pelangi dengan cepat terbang ke arah mereka dan mendarat di tanah dalam sekejap mata, memperlihatkan seorang pemuda berpakaian hitam. Kulit pemuda ini sehalus batu giyok dan wajahnya sangat tampan. Dia memiliki pedang di punggung. Namun jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ini bukan lagi masa muda. Ada garis-garis di dekat sudut matanya. Arogansi masa mudanya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ada kesan usia. Muda, Tuan Muda Zuo. Penjaga itu tergagap dan segera membungkuk. Gadis itu terkejut dengan cara Tuan Muda itu mendarat. Dia dengan cepat menyembunyikan dirinya di belakang kakaknya. Orang ini adalah Wang Zuo. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah penjaga dan berkata, Namamu Wang Tao, kan? Penjaga itu tidak mengira Wang Zuo akan mengingat namanya. Semangatnya langsung bangkit. Dia menjawab, Guru, saya Wang Tao. Wang Zuo ragu-ragu sejenak dan perlahan berkata, Wang Tao, siapa yang yakin tentang Wang Lin? Apa yang mereka katakan? Hati Wang Tao bergetar saat dia berkata, Itu, pengurus rumah tanggalah yang menyatakan. Mereka bilang dia terlalu malu untuk kembali ke rumah dan dia adalah sampah yang mencoba bertarung denganmu demi hak menjadi abadi. Wang Zuo sedang memikirkan dalam diam. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia mendekat pada dirinya sendiri dan juga pada Wang Tao. Sampah, dibandingkan dengan dia, aku khawatir akulah sampah yang sebenarnya. Wang Tao terkejut. Dia mendengar kata-kata Wang Zuo dan menjadi sangat bingung. Tepat pada saat itu, seorang pemuda keluar dari rumah. Pemuda ini sangat kokoh dan tampan. Dia berdiri di sana, memandang Wang Zuo, dan dengan jelas berkata, Wang Zuo, sudah lama tidak bertemu. Wang Zuo tersenyum pahit dan berkata, Wang Hao, kita tidak bertemu satu sama lain selama tiga tahun. Kamu telah banyak berubah. Wajah Wang Hao dipenuhi dengan kesedihan. Mereka berdua menyukainya. Penjaga Wang Tao dan adik kecilnya berdiri di samping, tidak berani. Dia tahu bahwa keduanya adalah orang jenius dari keluarga Wang, jauh di atas mereka berdua. Wang Hao berbisik, ada berita tentang Wang Lin. Wang Zuo mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berkata, setelah dia meninggalkan sekte Heng Yue, belum ada kabar. Wang Hao menghela nafas dan bertanya, apa tingkat kultivasi Anda saat ini? Dengan bakatmu, kamu seharusnya menarik perhatian banyak tetua di sekte Suwandao. Wang Zuo dengan getir berkata, sulit untuk berkembang. Saya berada di lapisan kondensasi Ki ke-11 dan itu hanya karena saya berhasil memenangkan kompetisi tahun lalu karena keberuntungan dan diizinkan memasuki gunung belakang. Saya ingin tahu pada tingkat kultivasi apa dia saat ini. Dia setidaknya sudah berada di lapisan ke-15. Wang Hao merenung sejenak dan menertawakan dirinya sendiri. Saya hanya di lapisan ke-7. Baru beberapa tahun berlalu dan kesenjangan sudah semakin lebar. Wang Tao terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu kondensasi Ki atau pendirian yayasan, dari pembicaraan kedua tuan muda itu, dia mengerti bahwa Wang Lin ini bukanlah sampah seperti yang dibuat oleh pengurus rumah tangga. Saat itu juga, langit tiba-tiba menjadi gelap dan panas di udara tiba-tiba menghilang. Sebuah cermin besar diam-diam muncul di langit. Riak muncul di permukaan cermin saat dua orang keluar. Salah satunya memiliki aura yang sangat abadi dan yang lainnya ditutupi aura jahat. Tekanan besar turun dari langit. Ekspresi Wang Zuo dan Wang Hao sangat berubah. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Wang Zuo dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, Junior adalah Wang Zuo dari Sekte Suwandao. Salam, keduanya senior. Makhluk abadi yang seperti peri terkejut dan bertanya, Sekte Suwandao, apakah kamu punya bukti? Jantung Wang Zuo berdetak kencang. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi saat dia dengan cepat mengeluarkan giyok identitasnya. Kultifator mengambil batu giyok itu dan melihatnya. Lalu dia memandang Wang Hao dan bertanya, Kamu juga. Wang Hao pintar. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Teng Huayuan mendengus sambil melambaikan tangannya. Dengan dua poni, kepala penjaga dan adik perempuannya meledak. Darah menyembur kemana-mana. Dua awan gas kuning melayang dari tubuh tersebut. Teng Huayuan mengeluarkan sebuah bendera dan mengumpulkan dua awan gas. Tak lama kemudian, dua wajah penuh rasa sakit muncul di bendera. Itu adalah penjaga dan saudara perempuannya. Teng Huayuan dengan muram berkata, Hari ini, tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Dia melangkah melewati Wang Zuo dan Wang Hao ke rumah utama. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat bergerak melalui lembah Jue Ming. Di belakangnya ada dua kultifator laki-laki dan satu kultifator perempuan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mengejarnya. Saat dia berlari, jantungnya tiba-tiba terasa sakit, seolah-olah ada pasak yang tertancap di jantungnya. Rasa sakit ini bukan karena cedera apapun, tapi perasaan di hatinya. Rasa panik dan frustasi yang tidak diketahui muncul di jantung. Wang Lin belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ini adalah rasa sakit yang membuatnya ingin merobek jantungnya sendiri. Seolah-olah seluruh darah di tubuhnya langsung tersedot keluar. Gelombang pusing menerpa kulit kepala. Wang Lin menahan rasa sakit yang tak terduga ini saat dia berlari cepat. Dia berbalik dan melihat yang ketiga masih mengejarnya. Matanya menjadi dingin saat dia mengubah arahnya ke area berkumpulnya mayat sekte. Empat berkas cahaya dengan cepat melintasi lembah Jue Ming. Satu-satunya pikiran di benak Wang Hao dan Wang Zuo adalah ketakutan dan ketidakberdayaan. Mereka bahkan tidak berani bergerak ketika menyaksikan Wang Tao dan saudara-saudaranya meninggal sebelum mereka. Kultifator yakkan ekspresi kompleks di wajahnya. Dia menghela nafas dan berbalik sehingga dia harus melihat mereka lagi. Teng Huayuan tersenyum saat dia masuk ke dalam rumah. Dia menutup tangannya. Ketika dia membukanya kembali, lingkaran cahaya ungu muncul, mencegah orang untuk pergi. Kemudian dia mengambil satu langkah dan memasuki salah satu rumah samping. Dikirim untuk pelayan tinggal. Gelombang selimut datang dari dalam rumah dan aliran gas kuning dikumpulkan oleh bendera. Tujuh atau delapan wajah pelayan keluarga Wang yang tanpa kesakitan muncul di bendera. Teng Huayuan tidak berhenti saat dia berjalan ke rumah berikutnya dan lebih banyak teriakan menyusulnya. Tubuh Wang Hao gemetar. Dia ingin melawan, tapi tidak bisa mengucapkan katapun. Segera, semua pelayan keluarga Wang berubah menjadi hantu dan wajah Teng Huayuan menjadi sangat serius. Anggota keluarga Wang yang lain diperingatkan oleh mereka dan mencoba melarikan diri, tetapi mereka terkejut. Mereka menemukan cahaya ungu menghalangi mereka untuk pergi. Mereka hanya bisa mendengar tersedak yang datang dari luar. Ketakutan seperti ini menyebabkan seluruh keluarga Wang menjadi gelisah. Teng Huayuan memeluk dirinya sendiri, Li Er, orang itu membunuhmu, jadi aku akan membunuh seluruh keluarga untuk membalas dendam padamu. Dengan itu, dia melangkah ke ruangan lain. Tubuh Wang Hao bergetar seolah ada kekuatan yang keluar dari dalam dirinya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak dengan keras, tidak. Teng Huayuan berbalik dan mencibir. Dia adegan tangan dan rumah itu berubah menjadi debut tanpa suara, menampilkan seorang pria dan wanita yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Pria dan wanita ini adalah paman dan bibi ketiga Wang Lin, yang juga merupakan orang tua Wang Hao. Tangan kanan Teng Huayuan mengulurkan tangan dan ayah Wang Hao melayang ke udara dengan tangan melingkarinya. Wajahnya segera menjadi merah dan dia membuka mulut, menampilkan ekspresi penderitaan. Mata Wang Hao memerah saat air mata mengalir. Dia meraung dan hampir kehabisan tenaga ketika Wang Zuo menahannya. Wang Zuo berbisik, Wang Hao, jangan gegabuh. Orang itu adalah seorang pecinta jiwa yang baru lahir. Teng Huayuan mencibir, tangan tertutup-tertutup. Dengan keras, kepala ayah Wang Hao berubah menjadi bubur. Tubuhnya jatuh ke tanah, lalu jiwa keluar dan dikumpulkan oleh bendera. Tidak, suara Wang Hao menjadi serak. Dia merasakan sakit di dadanya saat dia batuk darah. Dia melihat tubuh ayahnya dan bertanya, kenapa, kenapa? Teng Huayuan sekali lagi menangkap ibu Wang Hao, menghancurkan tengkoraknya, dan melemparkannya ke hadapan Wang Hao. Tubuh Wang Hao bergetar saat dia mengeluarkan lebih banyak darah dan akhirnya pingsan. Dia memegangi tubuh ibunya. Air mata mengalir dari matanya saat dia berteriak, kenapa? Ekspresi Teng Huayuan menjadi gelap. Dia memegang tangan dan di bawah cahaya ungu yang bersinar, semua rumah berubah menjadi debu. Ada sekitar 40 orang di lapangan. Semuanya adalah anggota keluarga Wang. Para wanita mulai menangis. Mereka semua dipenuhi rasa takut. Selain orang yang masih hidup, yang ada hanyalah mayat tanpa kepala. Teng Huayuan tersenyum sambil meraih seseorang. Orang ini adalah paman ketiga ayah Wang Lin. Dia saat ini adalah anggota paling senior di keluarga Wang. Dikelilingi oleh teriakan, jiwa diambil oleh Teng Huayuan dan dia meninggal. Wang Hao menatap pemandangan itu dengan tercengang. Dia bahkan tidak menyadari bahwa tangan yang digunakan Wang Zuo untuk menjepitnya telah mengukir bekas darah di tubuhnya. Wang Zuo tidak berani melihat orang tua di antara ketebalannya. Dia menurunkan matanya yang merah. Paman keempat Wang Lin sudah lama tinggal di hutan belantara, jadi dia jauh lebih berani daripada kebanyakan orang. Dia tersenyum masam dan sepertinya telah memikirkan semuanya. Istrinya meninggal satu tahun yang lalu dan putranya telah dikirim ke sekte seni bela diri, jadi dia sudah pergi. Dia bertanya, dengan suara nyaring. Abadi, apa yang telah dilakukan keluarga Wang hingga menyinggung perasaan Anda? Saya tahu kita manusia seperti semut di mata Anda, tetapi bahkan semut pun berhak mengetahui apa penyebab semua ini. Kultifator yang mirip Pri mengeluarkan suara terkejut saat dia memeriksa pria ini. Mengapa? Teng Huayuan menunjuk beberapa kali dan beberapa orang lagi meninggal. Semburan kemana-mana darah dari tubuh mereka yang berantakan dan terpotong-potong. Seseorang dari keluarga Wang Mu berani membunuh cicitku, jadi aku memutuskan untuk membunuh seluruh keluarganya. Dengan itu, dia menghantam udara dengan tangan kanannya dan lebih dari sepuluh orang tewas. Wang Hao berjuang untuk melepaskan diri dari Wang Zuo dan hendak menyerang ke depan ketika Wang Zuo menekannya lagi. Wajah Wang Zuo dipenuhi air mata saat dia berbisik, Wang Hao, tidak peduli bagaimana keadaannya sebelumnya, kita harus hidup. Hanya dengan hidup kita bisa membalas dendam. Paman keempat Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, Abadi, bagaimana mungkin seseorang dari keluarga Wang saya bisa membunuh cicit anda? Dalam ratusan tahun terakhir ini, keluarga Wang saya hanya memiliki tiga makhluk abadi, dia tiba-tiba berhenti seolah dia menyadari sesuatu. Di antara orang-orang yang selamat, ayah Wang Zuo berlutut di tanah dan berkata, Abadi, apakah orang yang membunuh cicitmu bernama Wang Lin? Cahaya dingin melintas di mata Teng Huayuan saat dia diam-diam berpikir, Wang Lin, jadi dia dipanggil Wang Lin. Dia memandang ayah Wang Zuo, mengulurkan tangan, dan memegang ayah Wang Zuo di hadapannya. Dia menatap mata ayah Wang Zuo dan berkata, kata demi kata, ceritakan semuanya tentang Wang Lin ini. Ayah Wang Zuo dengan cepat memberitahu Teng Huayuan segala sesuatu tentang Wang Lin, termasuk tempat tinggal orang tuanya. Dia dengan kejam berpikir dalam benaknya, matilah kalian semua, mati. Bahkan jika orang ini tidak dibunuh olehmu, keluarga Wang sudah mati, jadi orang tuamu juga harus mati. Setelah Teng Huayuan selesai mendengarkan, dia tertawa. Dia kemudian menutup tangannya. Saat dia membukanya, bola petir muncul. Dia dengan santai mendorongnya ke depan dan gelombang melingkar menyebar. Ayah Wang Zuo adalah yang paling dekat. Saat menyentuh gelombang kejut tersebut, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi debu beserta pakaiannya. Ketika riak-riak itu menyebar, semua orang yang menyentuhnya mati dan jiwa mereka dikumpulkan oleh bendera. Ketika riak itu hendak mengenai paman keempat Wang Lin, dia sudah menutup matanya, tetapi cahaya putih lembut menutupi tubuhnya dan menghalangi riak bola petir. Teng Huayuan berbalik dan menatap kultifator yang seperti peri itu. Kultifator itu menghela nafas dan berkata, Rekan kultifator Teng, biarkan orang ini hidup. Dia berguna bagiku. Teng Huayuan mencibir sambil menunjuk ke arah Wang Zuo dan Wang Hao dan berkata, Kalau begitu, kamu tidak akan ikut campur dalam masalah ini dengan mereka berdua. Kultifator itu tersenyum ringan ketika dia melihat ke arah Teng Huayuan dan berkata, Rekan kultifator Teng, mengapa Anda menanyakan pertanyaan yang begitu jelas? Tentu saja saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi jika senior punan Zee bertanya, saya harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Teng Huayuan memandangi kultifator yang seperti peri itu. Setelah sekian lama, dia menginjak kakinya dan seluruh harta keluarga Wang berubah menjadi puing-puing. Adapun Wang Zuo dan mereka, dia bahkan tidak melihat mereka saat dia terbang menuju orang tua Wang Lin. Tubuh Wang Zuo gemetar saat dia melihat reruntuhan. Setelah merenung sejenak, dia berlutut di tanah dan bersujud. Dahinya berdarah dan ekspresinya sangat serius. Wang Hao mengatupkan giginya. Dia tertawa sedih dan terjatuh. Wang Zuo bangkit dan menjemput Wang Hao. Dia membungku ke arah kultifator seperti peri dan terbang menuju sekte Suwandao. Semua ingatannya tentang keluarga Wang terhapus. Kultifator yang seperti peri menghela nafas dan berpikir, ini benar-benar dosa. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan itu benar atau salah, tapi pria parubaya ini benar-benar tidak normal. Saya akan menyelamatkan siapapun yang saya bisa. Memikirkankan lengan bajunya dan menghilang dari kediaman keluarga Wang bersama dengan paman keempat Wang Lin. Teng Huayuan segera tiba di desa kecil tempat orang tua Wang Lin tinggal. Bersamanya ada sebuah bendera kecil dengan lebih dari seratus wajah keluarga Wang. Semuanya memasang ekspresi yang sangat menyakitkan. Gelombang jeritan menyedihkan datang dari bendera, menimbulkan gelombang angin dingin. Setelah tiba di desa, dia menyebarkan akal sehatnya. Dia segera menemukan rumah Wang Lin dan bergegas menuju ke sana. 15 menit kemudian, Teng Huayuan keluar dari rumah Wang Lin. Tangan kanannya membentur bendera dan ukurannya menjadi raksasa saat Teng Huayuan memuntahkan darah yang baru lahir. Semburan jeritan datang dari bendera saat riak muncul di sana. Perlahan-lahan, riak-riak itu menghilang, menampakkan sebuah gambar. Gambar ini menunjukkan Wang Lin dengan cepat bergerak melewati hutan. Teng Huayuan tersenyum dan tangan. Kanannya menunjuk ke gambar itu. Adapun Wang Lin, di bawah pengaruh perasaan ngeri yang tidak dapat dijelaskan ini, dia memimpin ketiga pengejarnya menuju lokasi berkumpulnya mayat sekte. Rasa sakit, rasa sakit yang tak terbayangkan, rasa sakit yang tak terlukiskan. Rasa sakit seperti ini menenggelamkan Wang Lin seperti banjir. Penggarap sangat sensitif terhadap hal-hal tertentu. Wang Lin mengalami rasa panik yang belum pernah dia alami sebelumnya. Wajah orang tuanya muncul di hadapannya. Tak lama setelah itu, Wang Lin melihat pemandangan yang akan dia ingat seumur hidupnya. Tidak, dua aliran darah mengalir dari matanya. Ekspresinya menyakitkan, tubuhnya bergetar, dan potongan energi spiritual Yin bergerak dengan keras di dalam tubuhnya, sepenuhnya di luar kendalinya. Setiap tanaman dalam radius 10 meter darinya membeku. Aura yang membekukan ini semakin kuat. Pada saat inilah, Ji, di dalam Wang Lin tanpa henti naik, mencapai alam Ji. Di zaman kuno, Ji, Dao, dan Si adalah tiga alam energi spiritual yang sulit dipahami. Dari segi kemisteriusan, alam Ji tidak bisa menandingi alam Dao. Dalam hal ini, alam Ji tidak dapat menandingi alam Si, tetapi jika pernah ada seorang penggarap alam Ji di zaman kuno, itu adalah bencana. Meskipun alam Ji tidak semisterius alam Dao atau tidak dapat diprediksi seperti alam Si, dalam hal betapa menakutkannya, alam Ji dan dua alam lainnya tidak dapat dibandingkan. Penggarap dengan alam Ji, tanpa diragukan lagi, akan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada penggarap lain pada tingkat yang sama dan energi spiritual mereka akan sepenuhnya didasarkan pada alam Ji. Akibatnya, satu-satunya kata untuk menggambarkan Ji Re Alam adalah, menakutkan. Antara para pecinta dengan tingkat yang sama, seorang yang cerdas Ji Re Alam tidak terpecahkan. Namun, kelemahan Ji Re Alam juga sangat jelas. Dengan Ji Re Alam, seseorang yang berpikiran tidak akan pernah bisa mencapai tahap spirit suffering. Tahap akhir dari Nas Chen Sol adalah batasnya. Namun, seorang penggarap Re Alam Ji wa baru lahir Ji tahap akhir adalah seseorang yang bahkan seorang penggarap pemutusan roh pun tidak ingin menjangkaunya. Jika hanya ini yang terjadi, maka Ji Re Alam tidak akan dianggap menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah di zaman kuno, ketika seorang anggota transformasi jiwa sedang menjalani cobaan, orang-orang mengetahui bahwa dia memiliki alam Ji. Berita ini adalah sesuatu yang mengejutkan semua orang di dunia kuno dan membuat mereka ketakutan. Harus dikatakan bahwa sengit ini mengamuk di dunia terparah selama 3.000 tahun. Dalam 3.000 tahun itu, dia seperti raja dunia budidaya. Jika ada yang tidak menyukainya, dia akan memutar keluarga dan sekte mereka. Dalam 3.000 tahun ini, menyebut namanya saja sudah membuat kulit orang merinding. Ji Re Alam adalah surga yang menentang keberadaan. Tidak hanya membuat seseorang tak terkalahkan dalam pertarungan bertarung dengan tingkat smash yang sama, energi spiritual yang dimasukkan ke dalam Ji Re Alam dapat membawa teknik ke tingkat ekstrim. Semua ini sudah sangat santai, tetapi ketika satu-satunya kelemahan karena tidak dapat mencapai tahap pemutusan roh penghapusan, maka ketika seorang pecinta yang melewati tahap jiwa baru lahir dengan Ji Re Alam muncul, itu benar-benar dapat dianggap sebagai bencana. Oleh karena itu, setiap kali seorang penggarap Ji Re Alam muncul, mereka diburu oleh semua penggarap lainnya. Alam Ji dianggap oleh dunia pemetaan kuno sebagai sesuatu yang benar-benar menantang surga. Jika jalur budidaya iblis dianggap sebagai binatang buas, Jika dibandingkan dengan alam Ji, itu hanyalah hewan peliharaan yang dijinakan. Faktanya adalah bahwa di zaman kuno, studi tentang Ji Re Alam tidak pernah berhenti, tetapi pada akhirnya, hanya ada beberapa. Pemahaman pengantar tentang Ji Re Alam Untungnya, hanya satu orang yang tampaknya mampu menembus batas pemutusan roh di alam Ji. Semua penerus Ji Re Alam di generasi selanjutnya terjebak pada tahap akhir Naschen Sol. Sebagian besar catatan tentang Ji Re Alam telah hilang selama berabad-abad. Saat ini, orang tidak tahu bagaimana Ji Re Alam terbentuk atau bagaimana cara mendapatkannya. Hanya di perpustakaan sekte yang sangat besar di negara budidaya peringkat tinggi terdapat beberapa deskripsi tentang Ji Re Alam. Pada suatu saat di zaman kuno, seorang kultifator jenius lahir di negara Guni. Pada usia 10 tahun, dia telah mencapai tahap formasi inti dan sektanya dimusnahkan oleh sekte lain. Lima tahun kemudian, seorang kultifator misterius muncul dan dalam waktu satu bulan, dia membunuh lebih dari 10.000 kultifator. Darah menutupi langit. Dengan hanya budidaya jiwa baru lahir tahap awal, dia tidak hanya dapat dengan mudah membunuh orang lain yang memiliki peringkat yang sama dengannya, tetapi dia bahkan mampu membunuh para penggarap pemutusan roh. Pada akhirnya, sekte ortodoks dan setan mengirimkan seorang penggarap transformasi jiwa dan akhirnya membunuhnya. Pada zaman kuno, negara air jernih dihancurkan dan raja negara tersebut memasuki sebuah sekte. 30 tahun kemudian, dia pergi dan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap semua petani. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dia akan membunuh mereka. Hanya dalam tujuh hari, tidak ada lagi petani yang tersisa di negara air jernih. Bahkan sektenya sendiri tidak dapat melarikan diri. Darah mewarnai tanah air jernih menjadi merah. Sama seperti negara-negara budidaya yang lebih tinggi mempersiapkan para ahli untuk membunuhnya, darah di air jernih mendidih. Menggunakan darah untuk membunuh musuh-musuhnya, raja menghilang di tengah kekacauan. Beberapa orang percaya bahwa dia mengalami pembalasan ilahi. Semua hal ini memiliki satu kesamaan, semua kultifator ini memiliki alam ji. Adapun bagaimana orang-orang ini memperoleh jire alam, tidak ada yang tahu. Beberapa orang percaya bahwa mereka mengalami perubahan dan beberapa percaya bahwa mereka semua memiliki harta ajaib yang sama. Dengan warisan harta karun itu, siapapun yang memiliki harta karun itu akan memiliki jire alam. Banyak spekulasi tersebar, tetapi dengan lenyapnya dunia budidaya kuno, semua rumor ini pun punah. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, di negara budidaya Zhao Peringkat 3, negara yang tidak diperhatikan oleh siapapun, di sebuah tempat kecil bernama Lembah Jue Ming, seorang kultifator bernama Wang Lin sedang berjalan menuju alam ji yang sebenarnya. Jika Teng Hua Yuan mengetahui semua ini, maka bagaimanapun juga, dia bukanlah orang yang akan menjadi katalis bagi lahirnya seorang kultifator jire alam. Wang Lin setengah berlutut di tanah. Segala sesuatu dalam jarak setengah lusin meter darinya tertutup es. Di dadanya, Manik yang menentang surga memancarkan cahaya hitam yang belum pernah terlihat sebelumnya saat bergerak dan melayang di atas kepalanya. Teng Hua Yuan menggunakan koneksi Wang Lin dan keluarganya untuk meninggalkan pesan di benaknya. Aku akan menunggumu di luar Lembah Jue Ming, jika kamu tidak datang saat lembah itu terbuka, maka aku akan menghancurkan bendera jiwa dan jiwa keluargamu akan hilang selamanya. Dua kultifator laki-laki dan satu perempuan dari sekte Tian Dao menyusul. Mereka tiba-tiba berhenti belasan meter jauhen tertutup es menyebabkan jantung mereka menegang. Pemuda di tengah es sangatlah menakutkan. Aura destruktif yang dia keluarkan bahkan membuat murid yayasan pendirian tahap pertengahan merinding. Setelah ragu-ragu sebentar, penggarap yayasan pendirian tahap pertengahan membuat keputusan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mundur. Saat dia hendak pergi, wanita itu menatap ke arah Manik yang menentang surga di atas kepala Wang Lin dan berkata, Saudara magang senior, Manik itu terlihat sangat familiar. Laki-laki lainnya berkata, ini, ini, ini adalah Manik yang diceritakan Nenek Moyang kepada kita. Tunggu, tidak, ukiran pada Manik ini berbeda. Manik yang Nenek Moyang tunjukkan kepada kita memiliki awan, tetapi yang ini memiliki dedaunan. Penggarap yayasan pendirian tahap pertengahan terkejut. Dia melihat lebih dekat dan segera menjadi lebih serius. Namun tak lama kemudian, keserakahan mencengkeram hatinya. Selain ukirannya, segala sesuatu tentang Manik itu cocok dengan Manik yang ditunjukkan Nenek Moyang kepada mereka. Pikiran tentang hadiah Manik tiba-tiba terlintas di benaknya. Siapapun yang menyerahkannya akan diberikan harta sihir tingkat transformasi jiwa, sekte mereka akan menerima 10 boneka yang berada pada tingkat transformasi roh, dan peringkat negara mereka akan dinaikkan satu. Penggarap yayasan pendirian tahap pertengahan dengan tegas berkata, tidak masalah apakah itu benar atau tidak, kita harus mengambilnya. Perempuan itu mengeluarkan giyok transmisi suara dan hendak mengirimkan pesan ketika penggarap yayasan pendirian tahap tengah menghentikannya dan berbisik, meskipun orang ini aneh, jika kita bertiga memberikan segalanya, kita pasti bisa membunuhnya. Jika Anda memberi tahu orang lain dan Manik ini benar-benar yang ada di deskripsi, maka kreditnya pasti bukan milik kami. Begitu pula jika kita salah dan mempermasalahkannya, kita akan dimarahi. Apakah kamu bodoh? Gadis itu terkejut. Dia ragu-ragu sebentar, lalu menyingkirkan giyok transmisi suara. Mereka bertiga segera mengeluarkan harta sihir mereka dan menggunakannya tanpa sepatah katapun. Di saat yang sama, Wang Lin membuka matanya. Matanya tidak lagi merah. Mereka sebening air. Niat membunuh dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya. Saat niat membunuh muncul, energi spiritual di tubuhnya bergerak. Efek pertama dari Jire Alem menunjukkan kekuatannya. Melawan para penggarap dengan peringkat yang sama, Jire Alem tidak terkalahkan. Menatap ketiganya, Wang Lin dengan murung melambaikan tangannya. Dengan kilatan cahaya biru, es di tanah bergerak dan langsung mengelilingi ketiganya. Ekspresi dan tindakan mereka membeku saat mereka bertindak. Wang Lin berdiri. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengambil manik yang menentang surga. Setelah dia meletakkannya kembali di dekat dadanya, dia bergerak melewati ketiganya. Retakan muncul di es yang menutupi ketiganya. Es pecah dan ketiganya tewas. Wang Lin diam-diam bergerak melalui lembah Jue Ming ketika pedang terbang tiba-tiba di hadapannya. Seorang pria muda muncul. Tanpa berkata apa-apa, dia mengarahkan jarinya ke Wang Lin dan pedang terbang itu melesat ke arahnya. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Saat terbang hendak menembus tubuhnya, es muncul di depan pedang dan dalam sekejap mata, pedang terbang itu membeku. Pemuda itu terkejut dan segera mundur. Dia awalnya melihat bahwa Wang Lin sendirian dan hanya pada tahap awal pendirian yayasan, jadi dia ingin datang ke sini, membunuh Wang Lin, dan mencuri hartanya. Namun, dia tidak menyangka Wang Lin bahkan tidak perlu bergerak untuk menghancurkan pedang terbangnya. Dia panik. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah lari. Tapi sebelum dia bisa mundur beberapa langkah, seberkas cahaya hijau melintas. Pedang terbang kecil itu menembus dadanya. Tubuhnya berubah menjadi es dan jatuh ke tanah. Selama ini, Wang Lin tidak berhenti sedetik pun. Suatu hari kemudian, di suatu tempat di dalam lembah, ada delapan orang dari sekte iblis dan ortodoks yang bertarung satu sama lain dengan beberapa orang dari masing-masing pihak mengawasi. Pada titik tertentu, sosok kesepian Wang Lin keluar. Dia berjalan ke depan seolah dia tidak bisa melihat mereka sama sekali. Di antara orang-orang yang menonton, seorang pria parubaya dari sekte setan mengerutkan kening. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan jimat petir ke arah Wang Lin. Tiba-tiba, guntur muncul dari langit dan menghantam Wang Lin, tetapi ketika hendak menghantamnya, es muncul. Ia bahkan mampu membekukan benda tak berwujud seperti kilat. Adegan ini menyebabkan semua orang berhenti berkelahi saat mereka menatap Wang Lin dengan heran, yang berjalan ke arah mereka tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Segera, dada pria parubaya yang membuang jimat itu bersinar hijau. Tubuhnya kemudian membeku dan dia mati. Semua orang terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, Wang Lin sudah berada di depan mereka. Di depannya berdiri empat orang. Sebelum mereka dapat berbicara, mereka melihat cahaya biru dan mereka membeku, mengikuti jejak pria parubaya itu. Pada saat itu, semua orang mundur ke samping ketika seorang murid berjubah putih menggenggam tangannya dan berkata, dari sekte mana rekan kultifator itu berasal. Saya murid Yuantian Sekte, Zhou Kuan. Wang Lin mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Perlahan-lahan, semua orang menyingkir. Saat Wang Lin berjalan keluar 100 meter dari kerumunan, seorang murid muda Sekte Setan menatap Wang Lin dan mencibir di dalam hatinya. Kamu membunuh kakak magang seniorku. Aku akan mengingatmu. Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia berbalik dan dengan dingin menatap murid Sekte Setan itu. Di bawah tatapan Wang Lin, murid itu merasakan seluruh tubuhnya, luar dan dalam, menjadi sedingin es. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Wang Lin. Setiap kultifator yang melihat mata itu menghirup udara dingin. Mata itu benar-benar mati dan dipenuhi niat membunuh. Siapapun yang melihat mata itu merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Setelah menatap kultifator sebentar, Wang Lin berbalik dan terus berjalan ke depan. Kilatan cahaya hijau muncul di dada murid itu. Dia batuk darah dan jatuh ke tanah. Tubuhnya langsung membeku. Bahkan darah yang dibatukkannya berubah menjadi es sebelum menyentuh tanah. Tidak ada yang berani menarik napas dalam-dalam setelah Wang Lin pergi. Tidak ada yang mau berkelahi lagi, jadi mereka semua berpencar. Sama seperti ini, Wang Lin melakukan perjalanan melalui lembah Jue Ming. Jika ada yang menyinggung perasaannya, dia akan membekukannya dengan lambaian tangannya. Bahkan para penggarap yayasan pendirian tahap akhir pun tidak bisa menolaknya. Setelah membunuh beberapa orang, mereka semua lari. Dalam waktu tiga hari, jumlah kultifator yang mati di tangan Wang Lin tidak terhitung jumlahnya. Bersambung.